Saudara empat terdakwa operasi tangkap tangan OTT pemotongan bantuan UMKM di Bengkulu Tengah akhirnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor, Bengkulu jatuhi hukuman pidana masing-masing selama satu tahun enam bulan penjara. Dalam sidang yang digelar siang tadi keempat terdakwa yang merupakan perangkat Desa Air Napal Kejamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu LS mantan Sekretaris Desa Air Napal, IHA, Kadun 2, SMK si pemerintahan dan AN Kadun 1 dijatuhi ponis pidana masing-masing satu tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor, Bengkulu yang diketahui Hakim Fitri Zalyanto. Bahwasannya pada hari ini Rabu tanggal 20 April 2022 sudah didengarkan di muka persidangan pada pengadilan Negeri Bengkulu ponis terhadap terdakwa Ansono bin Lajijah dan Lusi Suryadi dengan ponis satu tahun penjara satu setengah tahun pidana penjara satu setengah tahun sama dengan tuntutan jasa penuntut umum yang tular dibacakan sebelumnya keempat terdakwa oleh Hakim dinyatakan terbukti SAH melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 2 ke 1 KUHP dari fakta persidangan keempat terdakwa terbukti menerima uang sebesar 300.000 rupiah hingga 350.000 rupiah dari masing-masing penerima bantuan produktif usaha mikro BPUM dari pemerintah untuk masyarakat desa Air Napal sehingga uang yang terkumpul oleh para terdakwa ini sekitar 15.350.000 rupiah sedangkan menjadi berang bukti saat ini ditangkap oleh penyidik sekitar 10,5 juta rupiah namun kemudian setelah perjalanan persidangan uang yang telah digunakan oleh para terdakwa sudah dikembalikan Agus Topo, TPR Bungkul melaporkan